Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel Benepedia Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana nge-breeding ikan cupang secara sederhana di rumah dan dengan perlengkapan yang terbatas Yang pertama, pilih dulu jantannya nih Kira-kira yang berumur 4 bulan ke atas ya Yang siap untuk nge-breed Nah biasanya ciri-cirinya sudah ada busa Tuh Ya Pilih jantannya Kira-kira yang mana Oh ini sebenarnya merah nih Ya kita pilih yang merah Ya buah ini Fungsinya untuk menyimpan telur Oke kemudian Sudah memilih jantan kita pilih Betinanya nih Nah ini ada Betina yang sudah disoltir Yang sudah Ada telurnya di perutnya Ada eknya Full ek ya Biasanya ciri-cirinya gendut Kemudian Di perutnya terlihat seperti ada putih-putih Telur ya Ini Kita sudah siapkan Oke Sudah disiapkan Jantan dan betinanya Berikutnya adalah proses Menjodohkan ya Oke Sebelum dijodohkan Nah ini Kita akan nge-breed di Topless ya Jadi Karena keterbatasan tempat Karena ikan ini juga Makhluk ya Dia harus Dikawinkan Agar tersalur Ya tersalur Hasratnya Sebagai Binatang Sebagai makhluk Untuk Naluri Kawin Tempatnya disini saja Di topless Ya Kita akan Yang pertama Dikurangi dulu Airnya Karena nanti ketika Proses breeding Ketika ada telur Jadi dia Menjaga telur Supaya tidak tenggelam Telurnya Dan anaknya Tidak tenggelam Jadi airnya Tidak perlu Banyak-banyak Kita kurangin airnya Kita tuang Pelan-pelan Jangan sampai Dusanya ke bawah Ya kira-kira Segini Cukup Ya Cukup Ya segini Kemudian Kita Tambahkan Daun ketapang Ya Nah ini Daun ketapang Tidak perlu Banyak-banyak Karena nanti Akan menutupi Permukaan air Cukup sedikit saja Supaya Telurnya Nyangkut Ngambang Di Daun ketapang Nah ini Tuh Bukur di bui Ya Oke Nah Berikutnya Kita proses Menjodoh Ya ini Kita dekatkan Betinanya Di samping Topless Topless yang kita Akan gunakan Untuk Nge-break Diamkan Saja Ya Kemudian Biarkan dia Berkenalan Oke Ya Biarkan dia Mengenal Sama lain Istilahnya PDKT Kira-kira Kira-kira Satu hari Atau Paling Cepat Setengah hari Setengah hari 12 jam Kalau sudah Satu hari Biasanya Buihnya Makin banyak Ya Buihnya Makin banyak Karena dia Untuk Persiapkan Perkawinan Ya Setelah itu Satu hari Silahkan digabung Buang dulu Airnya Dikit Ya Gabung ya Oke Nah Biasanya Akan ada Proses Perkelahian Sampai Betinanya Kalah Kalau sudah Kalah Dia nurut Sama Jantannya Nah Itu dia Mulai Menambah Nambah Buih-buihnya Oke Setelah Kurang lebih Satu hari Ya Kalau Buihnya Sudah Ada Putih-putih Seperti Ketombek Ya Seperti Ketombek Berarti Dia sudah Betelur Nah tinggal Kita ambil Betinanya Biar jantan Yang Menjaga Nah Biarkan Biarkan Selama Satu Sampai Dua Hari Setelah Satu Dua Hari Ya Telur Akan Menetas Ya Sedikit Kelihatan Bintik-bintik Hitam Tuh Ada yang bergerak Juga Ini telur Yang sudah Menetas Tuh Kurang lebih Satu Sampai Dua Hari Ketika Telur Sudah Dijaga Oleh Jantan Atau Betinanya Diangkat Ya Nih Tuh Tuh Dia bergerak Seperti Mau jatuh Kemudian Naik lagi Ke permukaan Ke busa-busanya Ya Lihatnya Guys Terlihat Nah Tuh Ya Burayak-burayak Yang baru lahir Usaha berenang Ke atas Supaya tidak tenggelam Nah Biasanya Induk jantannya Yang 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 Dia makan Kemudian Dia sembur ke busa Atau diselamatkan Ya Disambil Menjaga-jaga Ya Untuk proses ini Jangan terlalu Banyak Kasih makan Untuk jantannya Kasih makan Sedikit Saja Ya Khawatir Nanti Kebanyakan Makanan Akan Menjadi Kotor Airnya Dan Mengakibatkan Burayak mati Setelah Kurang lebih Dua hari Dua hari Dari Menetas Burayak Burayak Dan ikan Induk Jantannya Pindahkan ke tempat Yang lebih besar Pindahkan ke tempat ini Seperti Tupperware Tempat roti Semuanya dipindahkan Dan diberi Dalam ketampang Ya Nah ini Aduh Aduh Kekelihatan ya Aduh Nah ini Jantannya Sedang Siaga Takut Anaknya Diambil Kurang lebih Dua hari Setelah Menetas Nah Kira-kira Sudah Satu Minggu Atau Bisa Delapan hari Atau Sepuluh hari Sampai Boleh Sampai Dua Minggu Juga Baru Induk Jantannya Diangkat Diangkat Biarkan Berkembang Di sini Dan Saya Pindahkan Kesini Kalau saya Kalau sudah Tidak ada Induk Jantannya Saya Pindahkan Ketempat Nah ini Nah Ya Di lantai Dasar Saya Buat Tiga Lantai Lantai Sat Dasar Di atas Masih ada Induk Ya Itu Kelihatan Ya Dan ini Paling Bawah Nah Itu Ya Biarkan Sampai Besar Ya Dikasih Makan Tetap Menggunakan Kutu air Atau Saya Setia Artemia Artemia Bubuk Ya Pelet Artemia Yang Praktis Karena Dia Tidak Kotor Dan Tidak Bau Ya Itu Sudah Di Di Pindahkan Jangan lupa Ini Selalu ditutup Ya Supaya Tidak Dingin Ya Tapi Tutupnya Jangan full Supaya Ada Udara Masuk Ini Sudah Tidak Dijaga Oke Sudah Berbulan Bulan Nah Ini Sudah Kurang Lebih Usia Empat Bulan Sampai Lima Bulan Nah Ini Sudah Siap Ngebreed Dan Siap Juga Untuk Dipanen Nah Ya Ini Siap Untuk Dipisah Pisahkan Tuh Karena Udah Mulai Mulai Berantem Ya Untuk Jenis Cupang Ini Campur Ya Karena Saya Bukan Jualan Saya Hanya Hobi Jadi Siapa Yang Tersisa Itu Saya Campur Dan Ini Udah Siap Panen Pakannya Biasanya Yang Bagus Adalah Yang Hidup Jintik Nyamuk Kemudian Kutu Air Cacing Sutra Cacing Darah Juga Kita Beri Tapi Kalau Emang Ini Sulit Kita Menggunakan Pelet Artemia Hmm Hmm Oke Oke Itu Ya Sedikit Informasi Bagaimana Cara Ngebreed Ikan Cupang Di rumah Secara 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 Sederhana Tidak Perlu Tempat Banyak Dan Tidak Perlu Repot Repot Tapi Hasrat Ikan Tersalurkan Untuk Dikawinkan Ya Terima kasih Kalau ada Salah Mohon maaf Itu tips dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. sub indo by broth3rmax